Baik Buya, kami akan kembali membacakan pertanyaan yang telah masuk melalui media sosial. Pertanyaan yang datangnya dari Hambu Allah di Riau. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Mohon maaf Buya, izin bertanya. Apa batasannya seorang ayah kepada putrinya yang sudah berumur 18 tahun? Apakah boleh ayah tadi mencium dan memeluk anaknya setiap hari dengan alasan kasih sayang? Katanya kalau anak perempuan dekatnya sama ayah. Dan apa hukumnya jika orang tua pilih kasih Buya? Terima kasih. Urusan seorang ayah dengan anak tidak ada batas sampai kapanpun. Masalah mencium, kening, wajar, pipi wajar. Memeluk sesaat itu adalah hal yang wajar bagi orang yang wajar. Jika seorang bapak yang normal dan anak yang normal tidak ada masalah yang demikian itu. Karena mahrum. Tidak akan mengarah kepada pikiran yang macam-macam. Mahrum. Kalau meluk karena lama tidak bertemu anaknya di pondok pesantren lama berpeluk itu wajar. Cuma zaman ini harus waspada. Seorang anak harus tahu. Bapaknya itu seperti apa sih? Kalau bapaknya hobi nonton film porno maka getailah. Pikirannya sudah rosak. Otak kepalanya manusia, otaknya adalah binatang. Sehingga sampai anaknya sendiri pun anak. Sehari ini akan banyak kejadian yang semacam itu. Seorang anak dengan ibunya. Seorang ibu merusak anaknya. Seorang bapak merusak anaknya. Gara-gara tontonan-tontonan itu. Karena apa? Otaknya sudah dijeli dengan hal-hal yang seperti itu. Makanya kami ingatkan kabar. Seorang adik yang melihat kakaknya suka nonton film kotor. Hati-hati jangan dekat-dekat. Kenapa di otaknya ini sudah kayak binatang. Sudah tidak mengerti mahrum lagi. Seorang bapak yang suka nonton. Bahkan kita pernah ada pengaduan seorang anak yang masya Allah solehah dirusak oleh bapaknya. Gara-gara bapaknya suka nonton yang dibikin. Tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagi seorang ayah normal. Mencium dan memeluk anaknya adalah normal. Wajar. Normal. Ayah normal. Anak normal adalah wajar. Tapi kalau sudah anak tidak normal juga. Ayah tidak normal. Tidak bisa lagi. Na'udhu billah. Ini hati-hati. Makanya sebabnya ini yang harus kita hindari. Jadi wajar biasa. Tapi kalau sudah na'udhu billah. Mungkin seorang anak pernah mengintip atau melihat ayahnya nonton film kotor-kotor. Hati-hati. Jangan dekat-dekat. Karena di otaknya sudah otak kotor. Siapapun akan dilihat sama seperti yang ada dilihatnya. Sama seorang ibu yang sudah nonton yang demikian. Akan kerusak. Anaknya pun na'udhu billah. Na'udhu billah. Jadi jawabannya adalah. Jika orang tuanya adalah normal. Yang menjaga. Maka ya tidak ada masalah. Meluk biasa begini. Kangen lama tidak ketemu dan sebagainya. Salaman. Ciup. Pipi. Sebagainya. Tapi kalau sudah anaknya sudah tidak benar. Atau ayahnya tidak benar. Tidak boleh lagi dalam hal itu. Karena sudah keluar daripada jalur. Seperti itu jawabannya. Hati-hati. Makanya suatu ketika ada seorang adik yang. Yang memergoyi abangnya. Suka nonton film yang demikian itu. Akhirnya. Diam-diam kita tanya. Apa yang pernah dilakukan abangmu terhadapmu? Malam-malam dia datang ke tempat tidur saya. Pura-pura tidur. Tiba-tiba. Pura-pura ini. Ini sudah mulai. Mulai. Artinya apa? Karena belum punya kesempatan saja. Itu bisa saja. Sang adik dicekaui film yang serupa. Lalu bangkit sahwanya. Melakukan kainan. Zina dengan mahrum adalah dosanya berlipat-lipat. Zina dengan orang lain pun dosa besar. Apalagi zina dengan mahrum. Yang pernah terpleset dalam kehinaan ini. Sekarang togbat. Ngadu kepada Allah. Selesai. Jangan sampai membiarkan kebusukan ini. Makanya hati-hati jaga mata. Jangan suka melihat hal yang diharamkan. Hal-hal yang membangkitkan syahwat. Ketahuilah. Semuanya itu akan menjadi sebab. Kerukian di dalam diri kita sendiri. Ketidakkesenangan. Kemudian tidak puasan. Kemudian juga mata itu menjadi rusak. Pengen hati rusak. Akhlak jadi rusak. Semoga Allah menjaga semuanya.